Ya pemirsa tahapan kampanye pilkada serentak di Sumatera Utara segera dimulai diawali dengan deklarasi kampanye damai yang diikuti seluruh pasangan calon. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan kami jurnalis Metro TV ada Edy Sembiring di Medan Sumatera Utara. Edy, bagaimana jalannya deklarasi di Sumatera Utara? Yohana dan juga pemirsa benar sekali setelah kemarin KPU Sumatera Utara menggelar rapat pleno terbukap pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon wakil gubernur Sumatera Utara hari ini KPU akan menggelar deklarasi pilkada damai yang akan dikesanakan pukul 9 pagi ini namun hingga saat ini deklarasi pilkada damai belum dimulai. Dapat saya jelaskan kondisinya saat ini deklarasi belum dimulai dan anggota KPU juga telah bersiap di lokasi deklarasi. Untuk pasangan calon wakil gubernur, sehingga saat ini hanya calon wakil gubernur dengan nomor urut 1 yang baru saja tiba di lokasi deklarasi damai. Padahal tujuannya diadakan deklarasi pilkada damai ini adalah untuk mengajak paslon menjaga situasi kondusif selama masa kampanye berlangsung. Nantinya kedua pasangan calon, Bobina Sution yang berpasangan dengan Suria dan juga Edi Ramayadi yang berpasangan dengan Hasan Basri segala akan datang untuk mendatang menandatangani nota deklarasi pemilu damai 2024. Selain kedua pasangan calon, deklarasi damai juga akan diikuti oleh seluruh partai politik di Sumatera Utara begitu juga dengan unsur Forkopinda, Pangdong Satu Bukit Barisan, Kapolda Sumatera Utara dan Penjabat Gubernur Sumatera Utara. KPU Sumatera Utara telah melakukan rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan hasilnya pasangan Bobina Sution dan Suria mendapatkan nomor urut 1 sementara pasangan Edi Ramayadi dan Hasan Basri mendapatkan nomor urut 2. Pengundian nomor urut pasangan calon Gubernur Sumatera Utara ini dilakukan di salah satu hotel di Kota Medan. Bubi mengaku senang mendapatkan nomor urut 1 dan berjanji akan memperbaiki infrastruktur di Sumatera Utara terlebih pada kondisi jalan di Sumatera Utara. Sementara Edi Ramayadi akan melanjutkan kinerja yang dilakukannya selama menjabat Gubernur Sumatera Utara sesuai dengan nomor urutnya yaitu 2. Memirsa pasangan Bobi Surya diusung oleh 10 partai politik diantaranya adalah Gerindra, Jokar, Demokrat, Pan, Nasdem, PKB, Perindu, PKS, PKB, dan PSI. Sementara pasangan Edi Hasan diusung oleh 6 partai politik diantaranya adalah PDI Perjuangan, Partai Imat, PKN, Partai Hanura, Gelora, dan Partai Buru. Bobina Sution saat ini masih menjabat sebagai Wali Kota Medan sedangkan Suria menjabat sebagai Bupati Hasan. Sedangkan Edi Ramayadi merupakan pentahana Gubernur Sumatera Utara dan wakilnya Cengbasri segala menjabat sebagai tenaga alih Menteri Agama. Demikian Yohana, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Edi Sembiring untuk laporannya langsung dari Sumatera Utara. Kita akan kembali ke...